Kita ke informasi seputar Pilkada Pembersa Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, belusukan dan menyapa warga di penjaringan Jakarta Utara selasa siang. Para warga pun antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tampak menyusuri gang-gang kecil di dalam kampung sambil menyapa dan membagikan topi kepada warga penjaringan. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berdiskusi dengan warga serta menyosialisasikan program pasangan Ridwan Kamil-Suswono jika terpilih sebagai Gubernur. Di antaranya adalah sekolah gratis, dokter keliling hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Pada kesempatan tersebut warga meminta kepada calh grup nomor urut 1 untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di penjaringan dan juga meningkatkan layanan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Men sosialisasikan program kerakyatan ya, tentang sekolah gratis swasta di tahun depan insya Allah dimulai, tentang program dokter keliling, tentang program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk RW, insentif-insentif dari RT RW, kemudian Dasawisma, PKK, Posyandu, Karang Taruna, KK semua insya Allah juga akan dinaikkan, menyampaikan dokter keliling, buatansia yang kesusahan secara fisik, menyampaikan kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan, buat mereka yang ingin berusaha, semua diapresiasi oleh masyarakat, tapi khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah, untuk golongan menengah bawah yang mudah, dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak...